nah ini dia menara kembar yang benar-benar simbolis dari Kuala Lumpur cuy itu yang saya tau ya ini simbolis dari Kuala Lumpur cuy ya 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 yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK ini cuy karena video kemarin saya penasaran banget ya pengen tau lebih dalam lagi tentang bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang ada di Malaysia dan saya mencari sebuah video di Youtube ya ini bukan rekosan teman-teman tapi saya yang cari sendiri cuy ya dan saya mendapatkan sebuah video yang cukup singkat ya yang mana judulnya itu adalah 10 gedung tertinggi di Malaysia ini karena saya penasaran aja sih cuy ya saya penasaran aja sih pengen tau lebih apa ya lebih lebih detail lagi tentang bangunan-bangunan yang ada di Malaysia cuy saya berinisiatif membuat video ini itu bukan semata-mata saya sendiri yang ingin belajar cuy tapi kita gak tau di luar sana di negara saya di Indonesia ini siapa tau ada yang ingin belajar lebih dalam tentang Malaysia kan dia bisa melihat video ini atau bisa melihat langsung original videonya cuy ya jadi buat teman-teman setiap saya mengupload sebuah video atau mereaksi sebuah video kalian bisa lihat original videonya di link deskripsi yang saya cantumkan di bawah oke dan tanpa banyak bahasa-bahasa lagi karena saya penasaran banget juga cuy ya langsung aja kita jom tengok videonya dan 3, 2, 1 oke ini videonya singkat banget cuy ya cuma 3 menit coba kita baca ya 10 bangunan tertinggi di Malaysia oke apa ini oke yang ke 10 menara komtar oke ini letaknya dimana nih menara komtar ada penjelasannya gak tunggu tuh tingginya wow ini letaknya dimana sih ada penjelasannya gak gak kelihatan aja ya wah kalau lumpur ya ke 9 tunggu kita baca ya menara festa oke menara festa nah ini tingginya segini cuy ya kalian bisa lihat sendiri 1.900 1.994 oke oke 60 tingkat ini ya kedua di Kuala Lumpur ya yang ketiga eh yang ketiga yang kedelapan itu cuy waduh kita kembali dulu sedikit cuy kita baca oke yang kedelapan bayan train sinatures oke letaknya dimana ini tunggu kita lihat dulu ya tingginya oke 55 tingkat ini cuy oh ini masih terhitung baru cuy ya 2016 ya oke ini kok gak ada anunya cuy ya gak ada apa namanya gak ada detail tempatnya dimana gitu lokasinya atau memang di sekitaran Kuala Lumpur aja itu gimana gitu ya oke yang ketujuh folks week one oke 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 ini masih Kuala Lumpur kali ju ya oh ini lebih tinggi ju ya 63 tingkat terhitung baru juga ya 2017 oke yang ke enam kita baca lagi menara mybank oke kalau ini mybank di Indonesia juga ada jadi saya agak mengerti gitu ya mybank oh 50 tingkat ini cuy 1988 1988 ini sama dengan tahun kelahiran saya cuy 1988 oke yang kelima tunggu kita baca lagi menara Petronas menara Petronas 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 di samping dia oke yang keempat menara ilham menara ilham menara ilham oke ini kantor apa nih menara ilham oke yang ketiga adalah menara TM oke ini desainnya agak unik ini ceng gak miring tunggu kita baca dulu cuy ini ada berapa bangunan yang tadi kita lewati cuy 55 tingkat ini cuy ini lebih tinggi ini cuy diantara bangunan-bangunan yang tadi kayak ini yang lebih tinggi cuy 2001 ini cuy kelihatan sih dari sini emang tinggi banget ya nah ini dia menara menara kembar yang benar-benar simbolis dari Kuala Lumpur cuy itu yang saya tahu ya itu yang saya tahu cuy ini simbolis dari Kuala Lumpur cuy dan ini yang pengen banget saya moto disini cuy saya pengen banget berfoto disitu cuy oke Petronas 1 Petronas 2 wah kita lihat tingginya cuy 88 tingkat ternyata cuy pembuatan 1998 cuy oke terus yang pertama mana hmm tunggu kok udah habis kok gak ada yang pertama sih oh mungkin ini ya ya ini ini yang pertama dan ini yang kedua maksudnya bangunan ini cuy karena ini kan bangunan ada dua jadi ini yang pertama dan kedua juga gitu ya saya pikir masih ada yang lebih tinggi gitu cuy ya oke oke cuy itulah tadi 10 bangunan tertinggi di Malaysia cuy dan itu membuat saya tuh lebih mengenal lagi cuy ya mengenal lagi bangunan-bangunan yang ada di Malaysia cuy dan ternyata di video ini bangunan tertinggi itu adalah seperti biasa simbolis yang saya tahu dari Kuala Lumpur ya bangunan gembar ini cuy ya gedung gembar ini cuy yang punya Petronas ya dan ya saya bersyukur banget ya saya bersyukur banget bisa mereaksi video-video seperti ini saya gak berharap video ini banyak view-nya juga cuy ya karena saya disambil membuat video ini saya juga belajar gitu ya saya belajar mengenal lebih detail lagi tentang peningkatan yang ada di Malaysia cuy ya supaya nantinya kalau saya jalan-jalan ke Malaysia tidak katerok-katerok banget gitu cuy ya maksudnya tidak tidak oh oh gini ya ternyata bangunan ini tinggi banget ya gitu-gitu ya maksudnya tidak kampungan gitu ya kalau udah ada di Kuala Lumpur nantinya cuy dan ya rencananya sih emang ya dekat-dekat ini kalau gak bulan ini bulan depan atau bulan depannya lagi itu saya beranjana untuk jalan-jalan ke Malaysia kebetulan ada beberapa teman termaksud dari subscriber atau cuy-cuy kita yang ada di channel NdTK ini mengajak saya jalan-jalan ke Malaysia cuy dan ya karena covid ini semuanya terhambat gitu ya apalagi tau sendiri di bandara itu banyak banget persyaratan yang harus dilampirkan supaya bisa terbang ke luar negeri begitu pun terbang di kota-kota yang ada di Indonesia masih melampirkan surat keterangan inilah itulah jadi ribet gitu ya jadi dan saya pun menunda untuk berangkat ke Malaysia insya Allah kalau umur panjang pasti saya jalan-jalan ke sana cuy saya penasaran banget cuy karena jujur aja saya gak pernah ke luar negeri cuy walaupun nantinya saya ke Malaysia ini pertama kalinya saya ke luar negeri cuy kasian banget enggak oke mungkin itu aja video dari saya dan buat teman-teman kalau punya request video-video lain tentang pengetahuan Malaysia yang lebih baik lagi atau tentang pengetahuan Malaysia sejarah apapun Indonesia yang berbau Malaysia Melayu bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya oke dan mungkin saatnya saya yang dulu diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya yang di thank you next thank you next dan thank you next bye selamat menikmati